Intro 8 is a just number Terlepas dari usia yang tidak lagi muda, banyak aktor Korea yang cocok memerankan karakter anak SMA. Dari 10 aktor Korea awet muda ini dikaruni babyface sehingga masih pantas memakai seragam sekolah. Misalnya saja aktor Hwang In-yup, kamu pasti tidak menyangka Hwang In-yup yang bikin baper didakor Drew Beauty ternyata sudah beruja 29 tahun. Selain Hwang In-yup, beberapa aktor Korea awet muda ini ada yang lebih dikenal setelah berakting menjadi anak SMA. Siapa saja mereka? Check it out. Pertama, Hwang In-yup. Hwang In-yup lahir di Seoul pada 19 Januari 1991. Sebelum bergabung dalam agensi K-Ash, ia bersama di bawah naungan anak perusahaan JK Entertainment yakni JK K+. Hwang In-yup memiliki tinggi badan semampai mencapai 185 cm dengan panjang kaki 109 cm. Ia memulai debutnya sebagai model pada tahun 2017. Sebelum berperan sebagai Han Seo-jun, aktor Korea awet muda ini lebih dulu tampil sebagai anak SMA dalam dragor Actin' Again. Hwang In-yup memerankan karakter Go Jang Sung yang jago basket. Kedua, Kim Bon Bin Siapa sangka Kim Bon Bin berusaha 27 tahun saat berperan sebagai anak SMA dalam drama Korea Uncontroversy Fans. Aktor Korea awet muda ini lahir di Seoul pada 16 Juli 1989. Kim Bon Bin mengawali karirnya sebagai model. Ia berpartisipasi dalam acara Seoul Fashion Week pada tahun 2008. Tak hanya babyface, Kim Bon Bin juga memiliki fostur tubuh tinggi hingga 190 cm. Sebelumnya, Kim Bon Bin telah membintangi drama Korea lain sebagai anak SMA. Aktor ini terlihat menawan dalam seragam sekolah dalam Dragor School 2013 dan Dohael. Ketiga, Lim Min Ho Nama, Lim Min Ho Booming setelah berperan sebagai Gu Jung Pyo dalam drama Korea Boys Before Flowers. Karakternya sebagai leader grup F4 tetap melekat walaupun dipintangi 12 tahun lalu. Saat berusia 26, Lim Min Ho kembali menjadi anak SMA dalam Dragor Dohael. Ia berperan sebagai Kim Tan, ahli waris yang jatuh hati dengan Cha Eun Shang yang diperankan oleh Park Shin Hee dari keluarga miskin. Lim Min Ho lahir di Seoul pada 22 Juni 1987. Aktor Korea abad muda ini masih terlihat fresh walaupun sudah menginjak usia 33 tahun. Keempat, Kang Han Yeong Bersama Kim Bong Bin dan Lim Min Ho, aktor Kang Han Yeong tampil dalam drama Korea Dohael. Berperan sebagai Lee Hyun Shin, dia adalah putra seorang jaksa, agung yang aktif dalam klub penyiaran. Kang Han Yeong lahir di pusat pada 21 Februari 1990. Ia mengawali karirnya dalam panggung teater pada tahun 2006. Selain The Hair, kamu bisa melihat akting Kang Han Yeong sebagai anak SMA dalam Dragor Angel Eyes. Walaupun sudah 24 tahun, ia masih pantas menakam seragam sekolah sebagai Park Dong Jo Muda. Lee Jung-suk Lee Jung-suk lahir di Yongking pada 14 September 1989. Drama Korea School 2013 sukses mengantarnya kepada penghargaan Best New Actor dari KBS Drama Award. Pada tahun yang sama, Lee Jung-suk membintangi drama I Can Hear You Vice sebagai anak SMA. Ia berperan sebagai Park Soon-ha yang memiliki kemampuan supranatural untuk membaca pikiran orang lain lewat tatap matanya. Aktor Korea Awet Muda ini kembali mengenakan seragam sekolah di umur 25 tahun. Saat itu, Lee Jung-suk beradu akting dengan Park Shin-hee dalam drama Korea Pinocchio. Keenam, Ok Tae Jeon Dalam drama Dream Haid membuat drama Ok Tae Jeon melejit sebagai aktor, dalam dragor bertema sekolah ini, ia berpasangan dengan Bae Zuzi yang baru saja membintangi drama Korea Startup. Aktor Korea Awet Muda ini sukses menipu penonton dalam drama Korea Shif Mi sebagai anak SMA. Ternyata, Ok Tae Jeon sudah menginjak usia 29 tahun saat memerankan karakter Han Sang-hwan. Ok Tae Jeon lahir di Seoul pada 27 Desember 1988. Ia mengawali karirnya pada 2008 sebagai rapper grup 2PM. Selain itu, Ok Tae Jeon sempat muncul dalam relati show We Got Married dan membintangi drama Suami Istri Virtual bersama aktris Taiwan Emma Wu. Ketujuh, Shook In-gook Shook In-gook mengawali karir sebagai penyanyi setelah memenangkan acara Superstar C pada 2009. Ia lahir di Ulsan pada 23 Oktober 1987. Aktor Korea Selatan Awet Muda ini terlihat tampan mengenakan seragam sekolah dalam serial replay 1997. Ia memerankan karakter Jun Jun Jai dan diperhatankan dengan Un Ji Eping. Penonton tidak akan mengira aktor ini sudah berusia 27 tahun dalam drakor Hex School King of Chevy. Ia tampil karismatik memerankan karakter Lee Min-syuk, siswa SMA yang juga merupakan atlet hoki es. Terima kasih telah menonton!